Pemirsa polisi meringkus 6 orang tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal terkait kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda. Senjata yang dibeli para tersangka itu diantaranya akan digunakan untuk membunuh 4 tokoh nasional dan 1 pimpinan lembaga survei. Kadif Humas Polri, Irjen Pol M. Iqbal menyatakan ada motif pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional dalam kericuhan demonstrasi pasca pemilu. Pilpres di Jakarta, pihak kepolisian mengaku sudah mengetahui pihak yang memberikan instruksi pembunuhan itu. Meski begitu, M. Iqbal belum menyebut nama yang akan memberikan instruksi pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional. M. Iqbal juga menyatakan pimpinan lembaga survei swasta juga menjadi salah satu target pembunuhan. Polisi masih terus melakukan perdalaman kasus ini. HK ya, HK ini memang kadang juga. Dan TJ mendapat bagian uang sebesar 25 juta rupiah dari seseorang. Seorang itu sudah kami kantongi identitasnya dan saat ini tim sedang mendalami. Di mana tersangka TJ diminta untuk membunuh dua orang tokoh nasional. Saya tidak sebutkan di depan publik. Pihak kami, TNI dan Polis sudah paham siapa tokoh nasional tersebut. 12 April 2019, tersangka HK mendapatkan perintah kembali untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya. Jadi, empat target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional. Sekitar bulan April 2019, selain ada perencanaan untuk membunuh target tokoh nasional yang telah ditentukan, terdapat juga perintah lain melalui tersangka HZ untuk membunuh seorang pimpinan satu lembaga. Terima kasih telah menonton!